Pemirsa jangan lupa subscribe youtube channel official iNews dan nyalakan loncengnya. Pemirsa sopir bus di terminal Pulau Gebang kecewa dengan keputusan pemerintah melarang mudik. Sementara sebagian warga Jakarta mendukung keputusan pemerintah. Hingga saat ini belum ada pemesan maupun pembatalan tiket untuk periode bulan Mei mendatang di terminal bus Pulau Gebang. Hal ini disinyalir sebagai dampak larangan pemerintah terhadap pelaksanaan mudik. Sopir bus kecewa dan berharap kelonggaran dari pemerintah. Saya berharap pemerintah menghasilkan kelonggaran. Yang penting kita ikuti protokol kesehatan saja. Saya berharap penumpang ya ke sini. Yang pertama mudik itu kan sesuatu yang budaya yang sudah turun temurun. Namun itu kan dilaksanakan atau kita laksanakan pada waktu kondisi normal. Sekarang kondisinya kan nggak normal pandemi. Saya pikir keputusan pemerintah untuk melarang, untuk mudik itu harus diikuti oleh seluruh segenap masyarakat. Karena ada prinsipnya kan untuk melindungi masyarakat. Sedih sih nggak bisa mudik. Tapi karena pemerintah ngelarang, mau nggak mau ditahan dulu sampai pandemi ini berakhir. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.